Assalamualaikum selamat datang kembali di channel Youtubenya Sinta Kansa kali ini saya akan berbagi resep cara membuat kue tradisional yang cantik dan kekinian rasanya manis kurih bisa untuk ide kejualan atau isian snack box jika kalian ingin tahu resep dan cara pembuatannya simak videonya sampai akhir ya jangan lupa bantu klik tombol subscribe like share dan komen Terima kasih langkah pertama siapkan satu kilo singkong untuk singkongnya ini sudah dicuci bersih kemudian diserut tambahkan 250 gram gula pasir satu bungkus vanili tubuh setengah sendok teh garam setelah itu aduk-aduk sampai gulanya larut dan tercampur rata nah ini sudah tercampur rata selanjutnya akan saya bagi menjadi tiga bagian sama rata siapkan mangkuk kosong kemudian bagi adonan setelah adonan dibagi menjadi tiga bagian sama rata selanjutnya kasih warna untuk wadah pertama saya kasih warna kuning secukupnya kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata untuk wadah selanjutnya saya kasih warna hijau secukupnya kemudian sama aduk-aduk sampai tercampur rata untuk wadah yang terakhir saya kasih warna merah secukupnya aduk-aduk sampai tercampur rata setelah semua adonan sudah dikasih warna untuk selanjutnya adonan akan saya kukus siapkan loyang kemudian tuang adonan warna hijau dulu kemudian warna merah untuk yang terakhir masukkan warna kuning untuk loyangnya sebelumnya olesi dengan minyak goreng atau margarin supaya tidak lengket atau jika kalian ada daun pisang bisa menggunakan aras daun pisang setelah dimasukkan ke dalam loyang semua selanjutnya akan saya kukus kukus selama 30 menit atau sampai matang tambahkan satu lembar daun pandan sambil nunggu kue sawutnya matang siapkan setengah buah kelapa parut tambahkan setengah sendok teh garam aduk-aduk supaya tercampur rata kemudian tambahkan satu lembar daun pandan supaya lebih wangi setelah 15 menit buka tutupnya kemudian kukus kelapa parutnya di atas kue sawut kemudian kukus kembali selama 15 menit setelah 15 menit atau setelah matang buka tutupnya kemudian keluarkan dari kukusan dan biarkan sampai dingin setelah kue sawutnya dingin untuk selanjutnya akan saya kemas siapkan plastik OPP kemudian gunting sebelah sisinya setelah itu masukkan satu sendok makan kelapa parut kemudian masukkan kue sawut warna hijau dulu kemudian kasih warna kuning dan terakhir kasih warna merah untuk urutan warnanya disesuaikan dengan selera saja setelah itu tekan-tekan supaya lebih padat kemudian lipat plastiknya supaya lebih rapi lalu gunting untuk sisi bawah dan atas satukan kemudian isolatif nah ini hasilnya cantik sekali dan lakukan hal yang sama sampai habis dan selesai untuk resep lengkapnya sudah saya tulis di kolom deskripsi setelah dikemas tempeli dengan stiker nah hasilnya akan lebih cantik lagi cocok sekali sebagai ide jualan atau isian snack box nah ini dia hasil resep kita hari ini kue sawut singkong pelanginya sudah selesai dan siap disajikan siapkan 200 ml air kemudian masukkan 200 gram gula merah tambahkan seperempat sendok teh garam kemudian masak sambil diaduk-aduk sampai gulanya larut setelah dirasa gulanya sudah larut matikan api kokor kemudian pindah ke wadah lain siapkan wadah kemudian tuang air gula merahnya setelah itu saring gula merahnya kemudian masukkan setengah buah kelapa yang sudah diparuk tambahkan satu bungkus vanili bubuk untuk vanilinya bisa diganti dengan daun pandan setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk sampai air gulanya menyusut nah ini air gulanya sudah mulai menyusut kita masak sebentar lagi sampai kelapanya ini agak kering setelah air gulanya sudah menyusut dan kelapanya agak kering dan ranya sudah cukup matang kemudian matikan api kokor setelah itu sisikan dulu siapkan 500 gram beras ketan yang sudah dicuci bersih kemudian tambahkan 200 ml santan kental tambahkan setengah sendok teh garam 1 sendok makan pasta pandan kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata kemudian masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk sampai airnya menyusut nah ini airnya sudah mulai menyusut kecilkan api kompor sambil diaduk-aduk masak sampai beras ketannya ini agak kering setelah beras ketannya sudah cukup agak kering matikan api kompor setelah itu siapkan kukusan setelah kukusan panas masukkan beras ketan yang sudah diaron setelah itu kukus selama 30 menit atau sampai matang setelah 30 menit atau setelah matang buka tutupnya kemudian angkat dan keluarkan dari kukusan setelah itu biarkan sampai dingin setelah dingin bentuk gulat ambil secukupnya ketan kemudian isi dengan unti kelapa setelah itu bentuk gulat kembali bentuk gulat adonan sampai habis dan selesai untuk resep lengkapnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi setelah dibentuk gulat semua selanjutnya akan saya kemas siapkan plastik opp kemudian kunting sebelah sisinya setelah itu isi dengan parutan kelapa secukupnya untuk kelapa parutnya sebelumnya sudah saya kukus supaya tidak mudah basi setelah itu masukkan bulatan ketan kemudian tekan-tekan supaya lebih padat kemudian gunting sisa plastiknya untuk sisi atas dan bawah lipat satukan kemudian isolatif dan ini hasilnya cantik sekali dan lakukan sampai habis dan selesai sebelum dikemas pastikan ketannya sudah benar-benar dingin supaya ketannya bisa awet tahan lama dan tidak mudah basi untuk satu resep kue ketan pandan ini bisa menghasilkan 20 buah untuk ukurannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil setelah dikemas semua selanjutnya akan saya tempeli dengan stiker supaya hasilnya lebih cantik dan menarik dan ini hasilnya ketan pandan isi unti kelapanya sudah selesai dan siap disajikan ini benar-benar rasanya sangat enak cara bikinnya sangat mudah sekali selain itu tampilannya sangat menarik cocok sekali sebagai isian snack box atau ide jualan kalian demikian resep dari saya selamat mencoba dan sampai ketemu di video selanjutnya terimakasih